Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat Selama 30 menit ke depan kalian akan ditemani oleh ibu Dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak masih ingat dengan ibu? Ibu adalah Butri Yeni Ulan Puspita Sari Kalian bisa memanggil dengan Bu Yeni Bu Yeni mengajar di SDN Rungkut Kidul 1 garis miring 267 Surabaya Anak-anak hebat kelas 4 Hari ini Bu Yeni senang sekali Karena Bu Yeni tidak sendiri Bu Yeni ditemani oleh teman-teman kalian Siswa siswi hebat kelas 4 dari SDN Rungkut Kidul 1 Surabaya Kita sapa mereka dulu ya Halo anak-anak hebat kelas 4 Dengar suaranya Bu Yeni? Ya Oke Bagi yang belum menyalakan kameranya Dinyalakan ya Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak hebat kelas 4? Alhamdulillah Oke alhamdulillah Berarti kalian sudah semangat ya pagi hari ini Sudah siap belajar bersama Bu Yeni? Alhamdulillah Oke Anak-anak yang di rumah juga sudah siap belajar dengan Bu Guru ya Anak-anak sebelum kita belajar pada pagi hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Supaya apa yang kita pelajari hari ini Diberi kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat bagi kita semua Kali ini Ibu meminta bantuan salah satu teman kalian yang berada di dalam virtual zoom Kepada Ananda Azhar Kepada Ananda Adriana Ya Teman-teman sebelum memulai pelajaran Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Oke Terima kasih kepada Mbak Adriana sudah memimpin doa Anak-anak sudah siap belajar bersama Bu Yeni ya Sudah semangat, kalian sudah berdoa Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 tentang unsur intrinsik teks fiksi Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mendengarkan dan juga membaca teks fiksi Kemudian kita akan menentukan unsur intrinsik teks fiksi yang sudah kita dengar dan kita baca Berikutnya, kita juga akan menentukan pesan moral dari teks fiksi yang kita dengar dan kita baca Oke, langsung saja ya Yang pertama kita akan mendengarkan teks fiksi berupa fabel Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang di virtual zoom masih ingat apa yang dimaksud dengan teks fiksi anak-anak? Saya pun, saya ingat Iya, oke Faik apa nak? Tek fiksi adalah cerita, rekaan, hayalan dan tidak berdasarkan kenyataan Hebat, kalian masih ingat? Tek fiksi adalah teks rekaan, hayalan dan tidak berdasarkan kenyataan Salah satu contohnya yaitu fabel dan juga cerpen atau cerita pendek yang kalian bacakan Fabel itu apa Bu Yeni? Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia Kali ini kalian akan mendengarkan dongeng fabel yang akan Bu Yeni ceritakan Dongeng apa Bu Yeni? Oke, Bu Yeni akan mendongeng tentang tupai dan ikan gabus Sudah siap mendengarkan dongeng dari Bu Yeni? Anak-anak yang di rumah, anak-anak yang di virtual zoom? Sudah, siap Oke, dengarkan baik-baik ya Karena setelah kalian mendengarkannya, kalian akan mencari unsur intrinsik dan juga pesan moral dari dongeng yang Bu Yeni bacakan Oke, siap ya Bu Yeni mulai mendongeng Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama Mencari makan, bermain, bahkan mencari tempat-tempat baru mereka lakukan bersama Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya Ia berusaha mencari di mana gabus tinggal Saat bertemu sahabatnya itu, tupai kaget Seraya bertanya Hai gabus, mengapa kamu terlihat lesu? Apa kamu sakit? Iya, aku sakit Mendengar sahabatnya sakit, tupai sedih Ia menawarkan makanan yang ia bawa Ini aku bawa makanan untuk kamu Ayo dimakan Karena aku yakin dengan makan hati ikan yu Aku pasti sembuh Mendengar pernyataan sahabatnya itu, tupai kaget Apa hati ikan yu? Tupai tahu bahwa ikan yu adalah ikan yang sangat ganas Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya Ia ingin sahabatnya segera sembuh Baiklah gabus, aku akan mencarikannya untukmu Supaya kamu segera sehat Kemudian tupai berlalu meninggalkan sahabatnya itu Ia berlari menuju pantai Ia melompat dari pohon kelapa satu ke pohon kelapa yang lain Akhirnya ia mendapati pohon kelapa yang dekat dengan pantai Di situ ia melubangi satu buah kelapa dan membiarkan airnya habis Kemudian tupai masuk di dalam buah kelapa tersebut Angin bertiup kencang Pohon kelapa pun jatuh ke pantai Dari kejauhan Ikan yu datang dan memakan buah kelapa tersebut Anak-anak dongengnya belum selesai ya Nanti ibu akan lanjutkan di segmen kedua Jangan kemana-mana ya Tetap dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Hai 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 Kembali lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak tadi terakhir kalian mendengarkan dongeng dari bu Yeni ya Tapi dongengnya belum selesai Bu Yeni lanjutkan ya Oke Oke Tadi terakhir tupai berlari menuju pantai Ia mendapati pohon kelapa yang dekat dengan pantai Ia melubangi satu buah kelapa dan membiarkan airnya habis Kemudian tupai masuk dalam buah kelapa tersebut Angin bertiup kencang membuat pohon kelapa pun jatuh ke pantai Dari kejauhan ikan yu datang dan memakan buah kelapa tersebut Di dalam perut ikan yu tupai keluar dari buah kelapa tersebut Dan menggigit hati ikan yu Ikan yu merintih kesakitan Ia bertahan sekuat tenaganya Ombak besar menghantam ikan yu ke tepi pantai Di saat itulah tupai keluar dari mulut ikan yu dan berhasil mendapatkan hati ikan yu Dengan hati yang senang ia berlari menemui sahabatnya ikan gabus Hai ikan gabus aku berhasil mendapatkan hati ikan yu untuk kamu Ayo segera dimakan Terima kasih tupai aku akan memakannya Nyam 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 Beberapa hari kemudian tupai melihat gabus sahabatnya sudah sehat kembali Tupai senang karena sahabatnya sudah sehat kembali seperti sedia kalah Anak-anak itu tadi cerita atau dongeng tentang tupai dan ikan gabus Bagaimana? Seru bukan? Anak-anak yang di rumah? Anak-anak yang di virtual zoom? Senang mendengarkannya? Senang Oke Setelah kalian mendengarkan dongeng tadi Kalian akan mencari unsur intrinsik dari dongeng tersebut Yang pertama judulnya Masih ingat apa judul dongeng yang Bu Yeni bacakan tadi? Anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang di virtual zoom? Iya benar nak Judulnya yaitu tupai dan ikan gabus Hebat Berikutnya ya Berikutnya yaitu tokoh Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam dongeng Siapa saja yang ada dalam dongeng tadi? Anak-anak yang di virtual zoom? Anak-anak di rumah juga ikut menjawab ya Siapa saja tokohnya? Tupai dan ikan gabus Iya benar nak Tokohnya yaitu tupai, ikan gabus, dan juga ikan hiu Berikutnya yaitu sifat tokoh Bagaimana sifat tokohnya? Dari tupai, ikan gabus, dan ikan hiu Siapa yang tahu? Siapa yang mau menjawabnya? Mengumumkan pendapatnya? Anak-anak di virtual zoom? Iya faik Apa nak? Tupai, suka menolong, dan ikan gabus, dan ikan yang panas Oke, bagus, hebat Anak-anak di rumah juga ikut ya menjawab Sifatnya yaitu Tupai, suka menolong, dan tanpa pamri Sedangkan ikan gabus, tidak peduli dengan orang lain Dan ikan hiu adalah ikan yang ganas Berikutnya tempat Tempat biasanya disebut dengan latar Tempatnya di mana tadi dongeng yang Bu Yeni bacakan? Di mana nak? Di Kalimantan Barat Iya, hebat Tempatnya yaitu di Kalimantan Barat Berikutnya, apalagi ya Awal cerita Masih ingat awal cerita dongeng yang Bu Yeni bacakan tadi? Anak-anak yang di rumah? Anak-anak yang di virtual zoom? Bagaimana tadi awal ceritanya? Bagaimana tadi awal ceritanya? Tupai, kemudian Tupai menolongnya Tupai menolongnya Tupai menolongnya untuk mencari makanan yang ia inginkan yaitu hati ikan hiu Oke Hebat anak-anak Di awal cerita tadi Ikan gabus sakit dan tidak mau makan Tupai menolongnya untuk mencari makanan yang ia inginkan yaitu hati ikan hiu Berikutnya yaitu Di akhir ceritanya bagaimana? Siapa yang bisa? Hebu Oke, iya nak Tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu Dan ikan gabus bisa kembali sehat setelah memakannya Hebat Berarti menyimak dengan baik ya Di akhir cerita Tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu Ikan gabus kembali sehat setelah memakannya Berikutnya yaitu Pesan moral Apa pesan moral yang ingin disampaikan dalam dongeng tersebut? Pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan penulis Supaya kita mengambil manfaatnya dan dijadikan contoh atau teladan Siapa tadi yang mau menyampaikan pesan moralnya? Oke Saya bu Iya nak, apa nak? Saya bu Oke Samudera Kita harus tolong-menolong terhadap orang lain yang sudah mengalami kesulitan Iya hebat Pesan moral yang ingin disampaikan yaitu Kita harus tolong-menolong terhadap orang lain yang mengalami kesulitan Jadi dimanapun kalian berada harus saling tolong-menolong Terutama kepada keluarga, saudara, sahabat, bahkan tetangga yang ada di sekitar kita Oke itu tadi pesan moral yang ingin disampaikan dalam dongeng tupai dan ikan gabus Berikutnya kita akan membaca teks fiksi berupa cerpen Tetapi kita akan baca di segmen ketiga setelah pariwara berikut ini Tetap dalam program kesayangan kita ya nak ya Yaitu belajar dari rumah bersama guruku Hai hai hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak masih semangat? Anak-anak yang berada di rumah atau anak-anak yang di virtual zoom? Masih semangat? Masih Oke Untuk lebih semangat lagi Bu Yeni tanya Jika Bu Yeni bilang Mana semangatmu? Jawabnya Ini semangatku Oke Sudah bisa ya Bu Yeni Tanya ya Mana semangatmu? Ini semangat Semangat Oke Sekali lagi ya Anak-anak yang di rumah juga ikut ya menjawab Mana semangatmu? Ini semangatmu Hebat Berarti kalian masih semangat untuk belajar bersama Bu Yeni Kita lanjut ya Tadi di akhir Kalian akan membacakan Teks fiksi berupa cerpen Cerpen adalah akronim dari cerita pendek Cerpen apa Bu Yeni yang akan kita bacakan? Yaitu pentingnya budaya tegur sapa Kali ini Bu Yeni tidak akan membacakannya Tetapi teman-teman kalian yang berada di virtual zoom Yang akan membacakannya Untuk yang selatu ini Akan dibacakan oleh teman kalian Yaitu Ananda Faik Kepada Faik Siap untuk membacakannya nak? Bu Oke Silahkan nak dibacakan untuk teman-temannya Pentingnya budaya tegur sapa Bu Udin jalan kosa sore wangi Tinggal menek ijah ke orang diri Ia penghuni tertua Atau begitu Ia masih andiri melakukan Kehidupan di rumahnya Ia duduk beristirahat di beranda Pak Tulusan Pak Tulusan Pak Tulusan Dan anak ijah yang duduk di beranda Terima kasih Ananda Faik Sudah membacakannya Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kalian Yaitu Samudera Oke nak Samudera siap membacakannya Samudera siap membacakannya Siap Oke silahkan Padahal suatu pagi Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya Sore harinya Beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi Pak Tulus menyempatkan untuk singgah Pak Tulus mengunduk pintu Tetapi tak di jalan Pak Tulus membuka pintu Dan melangkah masuk Kenapa dapat Beliau menjumpai Nenek Ijah Terkulai lemas Di depan ruang-ruangnya Kenapa dahinya Terasa agak hangat Terlalu banyak Nenek Ijah sakit Wah terima kasih ya Sudah membacakan Dan yang terakhir Akan dibacakan oleh teman kalian Yaitu Azahra Ananda Azahra Siap membacakannya Oke Azahra Silahkan nak dibaca Oke Bu Yeni bantu membacakannya ya Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter Terdekat Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih Tidak ada warga yang menolak Semua sukarela membantu Mereka tidak tahu Telak suatu ketika Mereka dalam kesulitan Pasti akan dibantu Budaya Tegur Sapa Menjadi perekat warga Budaya Tegur Sapa Membangun kebetulian terhadap sesama Oke Terima kasih anak-anak hebat yang sudah membacakan tadi ya Oke berikutnya Kita akan menentukan unsur intrisik dari cerita pendek yang kalian baca tadi Apa judulnya nak tadi? Anak-anak yang di virtual zoom atau di rumah? Budaya Tegur Sapa Oke Iya pentingnya budaya Tegur Sapa Berikutnya tokohnya siapa saja? Yaitu Nenek Ijah Pak Tulus dan keluarga Serehwangi Berikutnya sifat tokoh masing-masing bagaimana? Nenek Ijah Iya hebat Nenek Ijah Mandiri Pak Tulus Suka menolong Dan juga warga Serehwangi juga Suka menolong Tempatnya di mana? Iya di desa Serehwangi Hebat berarti Anak-anak di rumah juga ikut ya Di awal cerita tadi Yaitu Nenek Ijah tinggal seorang diri Pak Tulus sekepala desa Rajin menyapa Nenek Ijah Dan di akhir cerita yaitu Semua suka rela membantu Nenek Ijah Berikutnya kita cari pesan moralnya Apa yang ingin disampaikan? Siapa yang tahu? Iya apa nak? Harus saling petulit dan membantu sesama manusia Hebat Azahra Yaitu kita harus saling membantu dan membiasakan tegur sapa dengan sesama Oke Tak terasa kita sudah sampai di kesimpulan Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini Yang pertama yaitu Teks fiksi adalah cerita rekaan, hayalan, dan tidak sebenarnya Contohnya yaitu fabel dan cerita pendek yang sudah kalian dengar dan kalian baca Unsur intrinsik teks fiksi antara lain Tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan juga amanat Setiap cerita itu memiliki pesan moral atau amanat Yang bisa kita ambil dan kita contoh untuk kehidupan sehari-hari Untuk tugas kalian anak-anak Carilah teks fiksi di majalah, buku, atau internet Kemudian kalian cari unsur intrinsiknya Setelah itu kalian tulis di buku kalian Foto dan kirim ke guru kelas kalian masing-masing Wah tak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita Sebelum Bu Yeni akhiri Bu Yeni ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan Ingat 5M Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas Terima kasih anak-anak hebat kelas 4 yang ada di rumah dan juga anak-anak yang berada di virtual zoom Sampai berjumpa lagi Bu Yeni akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Terima kasih telah menonton!